Woi, Bandung, malam hari guys Jam 1.20 Wah, iya, Pranky, lembut minum resep ya Pranky, kemana Pranky Aduh, iya si Dewi Iya, Barudak, tinggal dikelakuan Walah, iya, Barudak Barudak Babat semua sama macan putih Halo semuanya, balikir-balikir dengan saya Denu Bandungawan Motopogalama lingkungan dan tanpa pemanis buatan Jalur Purwakarta, Bandung Oke, jadi sore Sore, buah sore, siang ya Siang kali ini saya bareng N-Mac Rider Purwakarta N-Mac X-Mac Rider Purwakarta Kita ber Ini berlima ini Berenem harusnya ya Tapi yang satu udah duluan Nah, jadi hari ini kita mau ke Tasik Ke Bupaten Tasik Kalau tempatnya sih di Kota Tasik Malaya ya Mau ke Warung Jembar Jadi, disana tuh sekarang Mau ada acara Ini sambil nyorite, sambil reading aja weekend Disana sudah siap teman-teman dari komunitas N-Mac X-Mac Rider Kabupaten Tasik Malaya Mau ngadain deklarasi selamatan, syukuran katanya ya Sekarang sudah ada Sudah melebarkan sayap Dari asalnya Kota Tasik Malaya Sekarang ada juga di Sekarang N-Mac X-Mac Rider tuh ada juga di Kabupaten Tasik Malaya ya Nah Jadi, kira-kira acaranya seperti apa Dan kali ini kita Seperti biasa lah Reading gitu Gak setipis ya Bareng teman-teman Ini ada Pak Budi Ini Budi, ini Budi Aduh Ada dua Budi Satu Kelvin Dan di depan ada Dwi RC-nya Dwi Lalu Rio udah duluan Waduh, Rio Mentang-mentang pakai N-Mac Yang baru ya Udah duluan guys Hah? Hah? Udah ketinggalan kita guys Nah, ini juga pakai N-Mac Sepertinya mau piknik guys Info untuk jalur Purwakarta Bandung Untuk sekarang Ini di bulan Agustus Ini jalannya cukup bagus Enakan Yang golong-golongnya Cuman ada Sedikit keriting ya Kalau keriting sih ada terus Di depan saya nih Pak Budi nih Pak Budi pokoknya Yang pegang Daerah Ciawi Wanayasa Anjay Ini Pak Budi Sepertinya Menggunakan Kaos Enib Nasional nih Berarti Pak Budi kemarin Kemalang nih guys Wah Mantap nih Pokoknya Mak Kira-kira ada apa aja Di jalan ya Ini baru sampai sini Biasa kalau baru gas Keseruannya belum tampak ya Nanti kalau sudah Di tengah-tengah perjalanan Kurang lebih 175 km Berapa jam Gak tau Pokoknya gas gen lah ya Ikutin terus Jangan lupa subscribe Mau masuk ke Kabupaten Bandung Barat guys Ini Perbatasan Purwakarta Bandung guys Hawanya udah mulai sejuk Kalau disini Karena sudah Dataran tinggi nih Tampak di depan Masih pada semangat Ngegasnya nih Eh Konstan lah Kita mah gak ngebut Tapi bawahnya cepat aja Disini ada Hutan pinus ya Di perbatasan ini Ini Daerah Cibentar Wow Wow Waduh Nah Disini juga ada Sete kolong nih guys Ya Yang disini nih Tuh Sama aja disini juga Ada Sete kolong Ah ini View paling keren Disini nih guys Oh Kan Jematannya baru Kalau kemarin yang itu tuh Sekarang udah diganti Di atas ada rumah makan Yang sangat terkenal Alam Sari Watas tuh Di atas Kenapa disebut Alam Sari Watas Karena memang ada Emang budi Sepertinya mau pakai trok Dengan yang bawah Jual caw Anjay Hahaha Sepertinya Untang-untang Mang budi Sering di kebon Jadi Ada saingannya Pakai ini nih Mau jual caw Hahaha Wih Cakep nih Cakep nih Wuh Gaskin Mang budi Ditanyakan Jangan diri Mang budi Hahaha Wah Tempat duit Di depan Dibayang-bayangin Dibayangin oleh Kelvin Dan Bapak budi Abah budi Ini Ini Mang budi Itu abah budi Wah Ada dua budi Ini Tetap pokoknya Pak ke gas Ken lah Memasuki Tikungan yang Fenomenal ini guys Tikungan Panglejar guys Kebun teh Panglejar Anjay Mang budi Wah Mantap Mantap nih Mang budi Settingan motornya guys Ini Turingnya jauh-jauh Mang budi nih Wah Sepertinya Abah budi Sepertinya Mang pelang juga Bawa motornya nih Ya kan Dengan penuh perhitungan Dibayang-bayangin oleh Mang budi Abah budi Ada Mang budi GASGEN Jembatan kereta api Sasak saat Bandung Jalur keluar tol Dari Gerbang tol Cikamuning Bandung Barat Akhirnya Kita sampai di Padana Rangais Ijo Ijo GASGEN Sore hari Di Bandung guys Ini baru sampai Bypass Bandung Tadi Ya salah Silahat dulu Gitu Nyantui aja Pokoknya Ini mah Nyorai Sampai Night ride Malam mingguan guys Malam mingguan Aduh Bapak budi Tuh Bapak budi Itu direm terus Tuh Remnya Lepas dong Pak budi Bapak budi Ini di tempat Lurus Kok ngerem Terus Itu Bapak budi Ngerem terus Tempat lurus Kenapa Ada apa Dengan Bapak budi Sepertinya Ini Pantasan Tadi remnya Panas Guys Waduh Jam segini Baru sampai Jalur Dari Limbangan Kegentong Ya ini Kegentong Waduh Sekarang Saya Parang Riau Lagi Tadi Tadi Tidak Connect Soalnya Duluan Soalnya Bukan Apa-apa Kan Sekarang Pakai NMAX Tuh bro Anjay Nah Sekarang Kita ada NMAX Gen 1 Gen 2 Gen 3 Ada Complete lah Dan ini Aduh Saya baru kali ini Jarang-jarang Lewat ke sini Lewat ke jalur Dari Limbangan Ya Jalur Limbangan Atau jalur Garut Asia Pia Limbangan Baru kali ini Saya sore Biasanya malam Biasanya malam Dan saya baru Indahnya jalur sini Ini sore hari Keren banget ini Keren ya Betul Belokannya Wah Welfisan Ini mengingatkan saya Daerah Ngawi Oh Ngawi Ngawi Ini kayak Di Ngawi nih Ya kan Menuju Ini Hutan Saradan Saradan Betul Modelnya kayak gini nih Jalurnya persis Segera gini Dihiasi belok-belok Ini kita baru nyampe Yang mana nih Limbangan Bukan Apa Malang Malang Oh ini Sudah nyampe Pasar belum ini Belum Pasar Sukamerang Banrek Oh ini baru Nyampe Banrek Oh ini Banrek nih Jadi daerah Banrek Banrek itu Bukannya Nama Rasa Desa Sukamerang Pasar Banrek Garut Oke Pasar Banrek ya Bukan Jualan Banrek Bukan Namanya Nama pasarnya Pasar Banrek Oke Ini Waduh Jalannya Enak Bener Ini 540 Kurang tadi Tadi 530 Lebih keren Ya Kelihatan Sunset Gunung-gunung Apa namanya Kabutnya Udah mulai turun Ini keren banget Asli Saya jarang Lewat sini Sore Aduh Biasanya malam Nggak kelihatan Biasanya malam Kalau malam Kelihatan Jalanya doang Sekarang Sekarang Bener-bener Kelihatan Gunungnya Apanya Kelihatan Cuman Sayang Kurang tadi Saya Nge-log Coba Kita Lihat Nanti Disini Itu Si Kelpin Kemana Tepin Mana Mana Tempat kita Israh Tidur 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 Kita dulu Tidur Disini Memang Cocok Disini Ini jalannya Pokoknya Kalau Kalau Diceritain Jalur yang Paling capek Dari Jawa Barat Ke Jawa Tengah Jawa Barat Ke Jawa Tengah Ke Jogja Yang capeknya Dari Cilacap Ke Cilanyi Cilanyi Betul Benar Emang Paling cepat Udah masuk Majenang Sama Masuk Ini Tasik Gentong Banjar Jamis Garut Nah Terus Jalur ini Disini Lebih parah Lagi Beloknya Ini jarang Lurus Makanya Kalau Itu Meningat Istirahat Pas Cocok Kalau Di tempat Ini Pas Makanya Waktu Itu Saya Aduh Udah Udah Seperti Jalan Kekuat Ini Roller Coster Banget Ini Suasana Pedesaan Dan Ini Sangat Meriah Karena Ini Bulan Agustus Aduh Sayang Banget Kita Sekarang Ke Tasik Ke Banyak Drama Drama Aduh Ada Yang salah Jalur Kesemudang Dulu Banyak Pokoknya Mak Ya Pokoknya Mak Kira-kira Acaranya Nanti Seperti Apa Gas Pokoknya Dengan Acara Deklarasi NRXR Tasca Semoga Makin Solid Dan Semoga Paling Berdampingan Dari Pembatu Akur Dan Solid Lalu Kaka Aduh Meniga Nulis Aing Ma Jadi Hayam Pembatu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton